Al-Fatihah 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 Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As Suatu saat Rasulullah Bersabda Kepada Para sahabat Yang hadir Saat itu Dalam sebuah Majlis Kajang Nabi Rasulullah Bersabda Gini Kepada kepada para sahabat Ida Futhihat Alaikum Faris Barum Ayu Kaumin Antum Sayang Nabi bertanya kepada para sahabat yang hadir di majlis itu nanti kelak suatu saat Parsi dan Roma itu akan tunduk kepada Islam atau dengan kata lain itu indikator Islam semakin kuat, semakin jaya umat Islam semakin makmur umat Islam tidak kekurangan, tidak mengalami kemiskinan dan kemalaratan sebagaimana awal-awal ketika Nabi diutus nah Nabi bertanya kepada sahabat nanti kalau kemakmuran itu keberhasilan itu kemajuan itu sudah kamu peroleh Allah setelah memberikan kepada kamu Ayu Kaumin Antum kata Nabi pertanyaan Nabi kepada para sahabat kamu itu kualitasnya kaya apa kamu menjadi umat yang bagaimana kualitas seorang sahabat yang dikenal kaya sukses dalam bisnis yaitu sahabat Abdul Rahman bin Auf beliau menjawab Nakhulu Kama Amarou Amaron Allahu kami kata beliau kami para sahabat pengikutmu dan cinta kepada mu wahai Rasulullah kami akan senantiasa konsisten istiqomah sebagaimana diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi melanjutkan lagi kualitas Rasulullah s.a.w Al-Ghairul Dalik kata Nabi Rasul bertanya kepada sahabat lagi atau sebaliknya tidak sebagaimana yang kau sampaikan tadi kamu akan tetap konsisten istiqomah tetap taat kepada Allah dan Rasulnya atau sebaliknya kata Nabi kamu sudah lupa meninggalkan Allah dan Rasulnya maka yang terjadi apa kata Kajang Nabi tata nafas suna kamu akan saling berlomba memperbutkan kekayaan memperbutkan kekuasaan memperbutkan kemakmuran dengan cara yang tidak benar tata nafas yang kedua kata Nabi semua setelah kamu saling memperbutkan itu memperbutkan tadi kamu tatah saduna kamu akan saling iri satu sama lain bahkan bahkan lebih dari itu Nabi bersabda setelah kamu saling iri satu sama lain kamu tatada baruna kamu saling membelakangi satu sama lain enggak mau kenal semua tatabah guduna kemudian kamu saling membenci satu sama lain dikata Nabi Nabi bersabda berikutnya atau lebih dari itu kamu akan melindas orang-orang miskin dari kelompok muhajirin kamu akan berbudak satu sama lain ketika kemakmuran itu didatangkan Allah kepada umat Islam semakin melimpah ruah maka sejarah mengatakan umat Islam semakin lupa kepada Allah SWT dan itu akan muncul saling berlomba saling merebutkan merebut satu sama lain bukan berlomba untuk kebaikan tapi merebut saling memerebutkan tadi kemakmuran tadi kekayaan tadi memerebutkan satu sama lain hadirin hadirin sekalian ketika negara kita miskin negara kita miskin itu gampang karena sama-sama miskin itu gampang kita itu membentuk mencapai kemerdekaan tapi ketika negara kita itu semakin makmur hasil tambang gampang diperoleh tambang emas gampang diperoleh maka yang terjadi kemudian adalah tadi tata nafasun dan berikutnya Nabi bersabda berikutnya para hadirin sekalian Nabi mengatakan Nabi bersabda demi Allah bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepadamu tapi yang saya khawatirkan kata Nabi nanti kalau dunia itu sudah dibuka oleh Allah dihamparkan oleh Allah sebagaimana dunia itu diberikan Allah kepada umat-umat sebelum kamu maka kamu saling merebut dunia itu fatuh fatuh likakum kama ahlakathum maka akan menghancurkan kamu sebagaimana mereka dihancurkan oleh oleh perbuatan mereka sendiri mungkin Pak Joko saya ngalami unisulah miskin itu ya Pak Umar Ma'ud juga itu ngalami mobilnya berapa itu mobilnya Pak Absalat itu mobil second bukan mobil baru itu waktu itu dan suasana saat itu Masa Makasih Pak Absalat itu kenal satu sama lain satu sama lain tapi begitu unisulah itu sudah makmur seperti sekarang ini kemudian sekat itu semakin nambak sekali kita tidak kenal satu sama lain yang paling berbahaya adalah kalau apa yang disinyalir Nabi itu kita terlibat dan melibatkan diri kita lupa bahwa keberhasilan unisulah ini kemajuan unisulah ini tidak menjadikan kita semakin tawaduk semakin rendah hati semakin sadar dan tunduk kepada Allah tapi sebaliknya jangan sampai keberhasilan dan kemajuan kampus kita ini kemajuan diasan ini menjadikan kita semakin lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala la'udhu bila midari apakah sudah sudah ada di unisulah ini tata hasadunas saling iri satu sama lain saya tidak tahu moga-moga tidak ada apakah sudah ada saling tata nafas berlomba-lomba untuk merebut kekuasaan walau alam bisawa apakah sudah kita saling tadi tata nafas tidak mau kena satu sama lain tidak mau kena satu sama lain dan kemudian kita saling membenci tidak suka teman kita berhasil dan sukses mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semuanya warga kampus unisulah yang kita cinta ini unisulah yang kita cinta ini semakin rendah hati semakin tunduk semakin tawaduk semakin taat kepada Allah dan Rasulnya karena semua itu berhasil ada tangan Allah di situ jangan sampai kita kufur nikmat na'udzubillah minta teruun terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati